Halo pencinta Zoid Indonesia, kembali lagi dengan saya, Echotree. Apa kabarnya? Mohon maaf layar dan batin. Nah, di video kali ini saya kedatangan lagi 3 unit baru dari Zoid yang saya pesan kemarin dan datang sebelum lebaran sebenarnya. Namun untuk unboxing-nya tidak saya videokan karena satu lain hal saya punya kesempatan, jadi baru sekarang kayak sempat bikin videonya lagi. Nah, dan video kali ini sepertinya saya akan merakit salah satu dari 3 unit Zoid yang baru ini. 3-nya adalah unit dari Zoid Wild. Nah, bagaimana kita memilihnya? Mungkin kita undi aja dulu, Goid mana yang akan kita rakit duluan. Oke, saya sudah menyiapkan 3 kertas di sini. Nah, ini isinya salah satu mewakili dari ketiga unit baru ini. Oke, langsung saja kita kocok. Oh, ternyata unit yang akan kita rakit adalah Peng Tiger. Oke, nanti ini kita rakit terlebih dahulu. Nah, tonton terus videonya. Kita rakit si Peng Tiger ini. Oke, keren juga untuk si unit baru ini. Dia adalah kompatriatnya dari White Liger. Oke, tidak berlaku lama, kita langsung rakit aja ya. Oke, sebelum kita membongkar kemasannya, membuka blusenya dan melihat unit di dalamnya, Kita rakitkan dulu ke dua unit ini untuk video berikutnya, si Spy Death dan Hunter Wolf. Oke, kita simpan dulu. Oke, Peng Tiger. Nah, ini saya pesan langsung dari depan. Ikut VO kurang lebih sebulan. Nah, enggak, ini dua bulan karena dari bulan Maret saya sudah book untuk VO ini cukup lama karena terburu-buru dan sekarang ternyata sudah banyak dijual di Tokopedia. Jadi, teman-teman bisa hunting di Tokopedia dengan variasi harga. Kalau yang saya dapatkan ini cukup mahal. Kalau per unitnya saya kena sekitar Rp640.000, belum kompos kirim ke Jakarta-nya. Oke, sudah berlama-lama, kita bongkar langsung. Seperti yang teman-teman ketahui di video-video sebelumnya, Si Going Wild Series ini diproduksi di Vietnam. Oh, tapi ini ada yang aneh nih. Karena petunjuknya sepertinya ada dikasih stiker gitu. Di sini dikasih stiker. Jadi, petunjuk di belakangnya dilapiskan stiker lagi. Sepertinya ada informasinya yang salah di kemasannya. Jadi, tapi ini tulisannya merupakan kaji semua ya. Lalu, yang berbeda lainnya di sini ada kaya stiker hologram gitu. Kologram ini sepertinya quality control ya. Yes, quality control. Oke. Kalau semuanya masih sama sih. Made in Vietnam. Terus dia menggunakan 1 baterai, 1,5V A3. Oke. Mari kita bongkar. Nah, nah. Sudah siap. Jurus yang dikeluarkan sama si Fang Tiger mungkin hampir sama dengan White Lager ya. Kalau White Lager dia menggunakan cakarnya yang berbeda tiga. Kalau si Fang Tiger ini dia menggunakan dua cakar. Jadi, seperti ini. Fokus, fokus, fokus. Sekarang kita keluarkan isinya. Seperti biasa, si White Wall itu punya ciri khas. Dia dalam kemasannya ada penyanggang. Dia ada limitnya. Berupa camouflage pixel berwarna coklat dessert. Yang biasanya bersih armor-armornya. Oke. Lalu, di sini ada... Oh. Kancing-kancing karet. Dan mata airtiger di unit atau di kemasan es. Oke. Oke. Nah, terakhir. Ini gearbox-nya. Nah, ini gearbox-nya. Nah, ini kita juga harus bongkar. Tapi kalau videonya agak cepat, tidak apa-apa ya. Karena durasinya akan saya terluka. Nah, mungkin bisa dibuat video sekitar 15 menit. Nah. Ini boleh kita keluarkan. Di dalam ini gearbox-nya ada apa saja. Saya berusaha untuk tidak selalu merusak. Nah, ada satu. Sepertinya ada mekanik loyang yang dijalankan. Oke. Nanti... Dibunyikan ya. Lalu... Nah, gearbox-nya begini. Oke. Ini kosong sudah. Nah, ini kiri khasnya. Ya, keren sih. Keren ya. Keren. Oke. Ini semua input-nya sudah... Apa? Semua isi dari... Tadi yang ada di dalam di sini. Kita sudah keluarkan unit A, unit B, unit S, dan manual. Oke. Nah, kita siapkan alat-alatnya juga nih. Ini biasanya si... Wartrugger itu... Eh, di Wartrugger di Zoid Weld ini. Hanya butuh obeng saja sih. Gak banyak. Yang obeng ini juga nanti untuk nge-test si gearbox-nya. Yang menggunakan satu baterai A3. Ini kan... A3. Ini A3. Oke. Nah, teman-teman pakai tahu lah. Sering kan ya. Bisa juga banyak. Nah, lalu... Ini saya terbawah di dulu. Mungkin kita buka manual book-nya dulu. Manual book-nya... Kita buka. Kita buka. Ini khas juga manual book. Selain dia full warna. Full warna. Contohnya. Ini, nanti ada list part-nya... Nah, ini... Nah, ini list part-nya... Ini... ...lalu, ini... Lalu, ini... Lalu, ini... Lalu, ini... Oke, kita akan coba kasih di boxnya dulu sesuai instruksi, mungkin ada kesalahan teknis, biasanya motornya ini karena sudah lama di dalam kemasan, dia tidak melukasi atau memang ada terminal-terminalnya yang tidak mengantarkan listrik dari si bar pega. Kita coba, dia menggunakan obeng kembang yang kecil karena memang ada menurut di sini. Mohon maaf kalau kameranya tidak fokus, dia fokusnya ke arah muka saya. Nah, nanti kita akan coba deketin si kameranya. Oke, kita coba deketin dulu deh. Belum kita tes supaya lebih fokus. Oke, jadi lebih mendetail. Oke, kamera sudah. Kita fokuskan ke arah part 4-nya. Oke, tadi yang saya tadi bilang, ini untuk baterainya dan ini untuk penutupnya, lead-nya. Kita menggunakan tadi ini. Baut apa murk, murk kecil gini. Nah. Kita coba obeng kembang. Nah, baterai A3. Kita taruh di sini. Oke, positif. Negatifnya. Oh, yaudah. Positif. Positifnya di atas. Negatifnya di bawah. Seperti ini ya. Oke, coba kita. Nah. Muter ya teman-teman. Kan enggak? Ini juga ada suaranya. Sudah, ada suaranya. Oke, mesin cukur ya. Oke, setelah itu kita matikan dulu. Kita pasang lagi penutupnya. Untuk kita rakit semuanya. Dari mulai bodi. Sampai dengan kaki-kaki. Oke. Ini agak kapetin lagi. Nah, ini sekarang kita. Oke. Sudah, mesinnya sudah. Kita kembali ke manual book. Oke. Nah, ini untuk pemasangan awal. Dia menyuruh untuk membuka part dari part S. Dan juga part A dan bagian part A. Oke, kalau kayak gitu. Kita bongkar dulu ya. Jadi ini nih. Dia suruh. Oke. Kita bongkar dulu si part A dan part S-nya. Ini part S-nya. Nah, di dalam part S kayak gini nih. Di dalam part S, dia ada si pilot-nya. Atau humanoid-nya. Ini seperti ini. Dia ciri khas banget. Bening gitu. Tapi lebih gede. Nah, terus ada decals. Nah, kalau decals saya jarang nempelin sih. Saya naruhnya padanya aja untuk beli pajangan di belakang. Nah, lalu ada beberapa part juga. Ini mungkin lebih dibutuhkan ketika di dalam. Atau bukan di dalam sih. Disambungkan ke bagian gearbox-nya. part-partnya. Ini sudah ada nih yang tadi di manual book yang disuruh nih. Di part S ini dan ini. Jadi ini kayak penggerak. Atau kalau ada dalam. Ini Excel ya. Atau Gardan ya. Gardan terlalu jauh lah. Pokoknya ini nanti buat penggeraknya. Lalu ada mata. Mata dari si Pink Tiger berwarna biru-metallic. Biru-biru keunggungan sih. Biru-biru keunggungan. Nah, yang paling penting nih. Kancingnya. Kancing-kancingnya. Kayak gini. Oke. Ini saya takut. Oke. Takut hilang. Jadi saya simpan dalam plastiknya dulu. Oke. Lalu ke part A. Di dalam part A ternyata dibagi lagi. Disini ada part. Oh. Ada tiga plastik lagi di dalam part A. Jadi di dalam kemasan yang gede ini. Di dalamnya ada tiga lagi. Jadi gede ini ya. Itu ada kayak semacam cakaran dari si Zoid. A satu. A dua cakar. Dan A tiga cakar. Oke. Nah. Yang disuruh disini. Di manual book. Yang dipakai adalah part yang ada di dalam. A satu. Ini. Ini juga part A besar sih sebenarnya. Oke. Kita coba keluarkan. Part A satu. Sebentar. Tidak ada di part A satu ya. Tidak ada di part A satu ya. amerikan toasi tanpa. Oke. Nanti kita cek di part lain nih. ke bahan ini tidak disini coba kita cari dulu ya oke setelah saya cari-cari yang katanya petunjuknya ada di kemasan A1 kemasan A1 ternyata ada di A2 ini tidak tahu salah siapa cuma sedapnya ada partnya saya khawatir salah partnya tidak ada oke kalau seperti itu otomatis kita harus bongkar untuk kemasan A2 part-part di A2 oke nah sudah kita keluarkan A2 nya siap ini kita rapihkan dulu nah ini dia oke ini part A3 kita udah bongkar nah yang terpat itu juga lumayan kecil-kecil ada tipa apa kayak aksen-aksen tipa gitu yang kecil gini jadi harus dihati-hati ada ini seti-hati ada blade-nya buat makan ya buat makan ada blade-nya terus ada cakar cakarnya nah ini enak dibikin soto cakar terus nah yang akan dipasang itu ini ternyata teman-teman oke ini di step ke 5 dan pemasangannya untuk part A5 yang kita pasang di bawahnya nah pasangnya juga gini ini ada kayak slide apa penyangdanya gitu kita masukin kesini kita sisipkan nah kayak gini nih uuuuuh oke uuuuh lalu step ke 6 step A6 itu ada part A6 dan S3 dan A7 jadi A6 S3 dan A7 jadi oke nah ini juga jangan terbalik nah ini jangan terbalik oke 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 kita pasang ini posisinya ada di yang paling panjang naruhnya lubangnya ditaruh paling panjang yang ini paling panjang lantai ini pasang disini pasang lihat ini kita taruh atas ini aja jadi dia penambahnya disini ini ini penyambahannya lalu pasang juga A7 nya A7 nya juga sama lihat ini nah lalu ini kita pasangin S3 S3 nya itu menghadap ke belakang oke ini sudah terpasang oke sudah terpasang lanjut ke langkah ke 7 langkah ke 7 kita pakai part A8 A8 A9 oke A8 A9 oke dia suruh menghadapnya seperti ini lalu pasang part A8 seperti ini seperti ini pemasangannya lalu lalu dibaliknya lalu dibaliknya oke dibaliknya kita pasang A9 oke ini untuk bagian kepala nanti dia akan bergerak juga mengikuti mekanismenya nah ini oke nah ini dirapetin ini sebelum dirapetin ada sesuatu yang harus dipasang gak nih oh benar ternyata di step 8 itu kita harus masang part A10 ini part ini nah ini nanti akan dimasukin ke sini ke bagian ke bagian dalam ini ditahan oke wuh 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 jadi tetep kita rapetin dulu tetep kita rapetin nih ini kita rapetin set set tetep kita rapetin nah tapi di bagian bawah rahangnya ini di sini oke fokus please fokus nah di pokoknya di bagian lahang ini ada ada bagian yang bisa diselisipkan seperti ini nah jadi kayak gini selip seperti ini seperti ini nah tinggal tekan seperti ini seperti ini ada kayak di leher itu ada penyangda gitu oke nah ini di dalam leher itu ada penyangda nah lalu berarti itu adalah step ke-8 sudah masuk step 9 nah step 9 ini ini doang langkah ke-10 kita masang bagian yang dipasang terus lanjut ke part 10 eh langkah ke-10 kita masang bagian bagian kepala atau tengkorak atas tengkorak atas ini nah sebelum masang tengkorak atas ternyata kita bisa masang si rahangnya dulu oke ini langkah 10 sekalian langkah 11 jadinya nah ini ada lubang lubang di sini yang bentuknya ellipse oval nah ini dimasukkan cek nah jadi dia ada kayak punya rahang gitu nah ini lalu kita sebelum tempel nah kita pasang dulu dari sebelah sisi kanan sisi kanan set gitu nah gini oke nah lalu pasang dari sebelah sisi kiri rapetin deh set nah tuh bunyi nah bunyi lagi nah kayak gini jadinya oh oke nah ini disuruh di kunci katanya di lock katanya oke kita lock deh di lock pakai kancing nah ini lumayan kancing nih enak kalau misalkan gue itu itu kerakitnya seru simpel tuh ya gini eh lalu kita sudah masuk ke langkah 12 dan langkah 13 nah kalau langkah 12 langkah 13 kita masuk ke kaki nih bagian kaki oke yang disuruh itu untuk masang bagian kiri dulu jadi kaki kanan kaki kiri nah ini temen-temen bisa bedain nih kaki kanan kaki kiri mana oke ini yang belakang mana yang depan yang mana oh ini belakang ini belakang ini depan oke belakang itu lebih tebel kan lebih tipis dan lebih panjang kayaknya ya oke disuruh masang cakarnya yaudah kita pasang cakarnya cakar belakang set ini A19 dia lebih pendek ini cakar kebeda oke dia lebih pendek ini belakang ini disuruh di kunci kunci nah di kunci lalu yang ini juga kita pasang set di kunci juga oke sudah 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 nah lalu pasang deh di sini ini gue pasang di sini yang yang lubang yang besar yang panjang ini dimasukin ke yang panjang lalu di kunci lagi pakai dua kancing set oke sudah lalu kaki belakang yang panjang masuk ke lubang yang paling besar yang pendek diarahin yang ke lubang kecilnya oke ada dua tapi yang ini gak perlu di kancing yang kecilnya oke sudah di kancing untuk kaki sebelah kiri kita lanjut pemasangan ke kaki sebelah kanan set kaki belakang sudah kaki depan set nah lalu kita masukkan ke nah misalnya set kunci kunci nah kaki belakang juga sama set kunci juga salah mungkin ngobang sini atau ngobangnya oke nah masuk dah wow ini hasil dari skeletonnya nah sudah kaki kanan kaki kiri lalu pasang blade-nya nah pasang blade-nya itu dia cuma disisikin atau oke sebentar baca manual bukti dulu kalau ini selain dimasukin kesini kondisinya ini harus di ini ada kayak pengaruh kemana pengaruh pas dia lagi terbuka kutubnya nah ini coba dikebelakangin oh iya benar jadi ketika dia dikebelakangin si engsel yang yang tadi kita bilang pengaruh apa pengaruh untuk pergerakan si blade-nya ke depan ini ikut ke belakang jadinya oke oke seperti ini dan mungkin kita coba dulu kali ya coba dulu untuk dijalankan oke mekanitanya sudah berhasil oke kita sudah masukin tahap akhir oke tahap ini kita ada di step ke 20 nah ini kita udah mulai memasangkan armornya yang berwarna kuning ada di paket part B oke kita buka dulu nah di 20 langkah 20 kita akan memasang di step memasangkan part B1 dan B2 ini kelihatan ya ini kalau memang ini silahkan lihat dari mana baik oke kita buka dulu oke si part B nya oke sudah kita buka part B nya oke sekarang seperti yang dibilang pada manual book kita akan pasang part B di bagian switch powernya dia disini oke jadi part ini kita akan pasangkan disini seperti ini oke jadi nanti dia kita tinggal on nya dari sini aja oke oke nah lalu part selanjutnya adalah B2 B2 ini letaknya ada di ujung ekor ekor kita akan pasangkan ekor seperti ini oke sudah 2 part armor yang kita pasangkan sekarang kita lanjut ke langkah 21 21 itu ada 4 eh 2 part yang kita pasangkan oke teman-teman bisa lihat sih ekor ini ternyata dia harus pas jadi ada semacam jendulan gitu jendulan disini yang harus dipasangkan ke area lingkaran yang ada di ekornya yang harus dipasangkan oke berhasil tidak kuat nah sekarang langkah ke-21 langkah ke-21 ada pada part B4 B4 dan juga B3 oke 2 part ini kita pasang yang B1 nya eh B4 nya ada di hmm oke oke lalu B3 oh ternyata dia ada di area leher oke ini udah ya ini B4 B4 lalu B3 terus kita langkah ke 22 oke 22 itu ada part yang seperti ini seperti ini partnya terus kita pasang B5 dan B6 tetapnya ada di tetap taha lalu ternyata pasangnya harus disini kayak ada semacam lubang lalu lalu hatinya seperti ini dan kita akan melakukan yang sama pada step berikutnya di leher sebelah kanan ini ada lubang bang gitu di sini agak dalam juga yang satunya lagi jadi nah sudah ini sudah terpasang langkah 22 lanjut ke langkah 23 ada di B7 ada dipak B7 tetapnya ada di sebelah kanan salahnya kanannya oke seperti ini lanjut ke part berikutnya yaitu di bagian pantal paha oke ada part B8 part B8 dan B9 kita coba di sebelahnya lanjut pemasangan di sebelahnya seperti ini oke kanan kiri sudah terpasang lalu B9 nya bagian belakang cukup mudah ya untuk Zoe 12 ini karena tidak perlu nge-cutting-cutting dari meng-cutting-cutting lagi partnya kita tinggal pasang-pasang aja gampang banget terus lanjut ke area langkah 27 Oh langkah 27 itu udah pasang mata pasang matanya lanjut nah kita lalu ke bagian armor wajahnya oke tadaaa sudah Terakhir Terakhir kita akan pasang Di Langkah ke-29 Part B15 dan B16 Seperti ini partnya Masangnya ada di Nah ini teman-teman harus perhatikan Dia pemasangannya Ada di samping sini Bentuknya seperti engsel Nah ini kanan-kirinya kita akan pasang Di sini Kita pasang Oke berhasil Lagi berikutnya Kita pasang Ada di situ Oke sudah Sepertinya sudah semua Tinggal kita taruh ke manuitnya Oke lihat Seperti ini Oke Akhirnya jadi Zoid Fang Tiger Nah ini Salah satu Unit dari Zoid Wild Series Fang Tiger Berwarna kuning Dengan Dengan Mechanical pergerakannya Seperti ini Ketika kepalanya turun ke bawah Maka Si cakarnya akan keluar Nah Untuk dimensinya Nah ini Kita disandingkan dengan Si Wild Lager Seperti ini Dimensinya Tingginya kurang lebih Sama Oke Kurang lebih Sama tingginya Nah Dan Mechanical pergerakannya pun sama Dia Cakarnya akan bergerak Dan akan Naik turun gitu Oke Nah sampai disini Video Merakit dan Unboxing Zoid Wild Fang Tiger Cukup keren ya Si Zoid Fang Tiger ini Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di Zoid Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Zoid Indonesia Sub indo by broth3rmax